Kedisiplinan dalam berbagai hal Kedisiplinan ini tentunya terkait dengan sanksi Jadi sanksi itu sifatnya harus mendidik si anak ini Peserta didik dia, sanksi itu harus mendidik peserta didik Jadi kalau terkait dengan sanksi finansial bukan anak yang dididik Tapi orang tuanya Jadi anak-anak tetap tidak memberi efek apapun Ini yang tidak boleh Jadi makanya MPU memfatuhakan hukum itu tidak boleh memberikan sanksi finansial kepada peserta didik Tapi harus sanksi yang bersifat mendidik Jadi kalau finansial itu yang disanksi bukan anaknya orang tuanya Jadi anak itu tidak mempengaruhi apapun Lebih-lebih kalau anak-anak orang kaya Tidak terasa Jadi maka inilah kita mengeluarkan fatwa hukum Karena di beberapa lembaga pendidikan yang modern terutama sekali Kita dengar bahawa ada sanksi-sanksi Bayar RM50,000 Bawa bunga dan sebagainya Jadi ini sesudah kita kaji ternyata tidak tepat Dan itu tidak memberikan si anak menjadi pembelajaran Terhadap pelanggaran yang dia lakukan Tidak memberikan pendidikan untuk si anak Jadi makanya difatuakan hukum oleh kita tidak boleh Padahal sanksi itu juga bagian dari pendidikan Pendidikan Ya itu Pernah dihebohkan juga ini Ya Ini masalah sanksi Masalah finansial ini dihebohkan Kerana semua orang menganggap bahawa yang penting kan ada sanksi Padahal tidak boleh seperti itu Sanksi itu sesuatu yang membuat si anak tidak melakukan lagi Jadi kalau anak orang kaya Disansi RM100,000 mudah bagi dia Maka dia mudah saja melakukan pelanggaran Tapi kalau misalnya diarahkan kepada hal-hal yang membuat dia capek Misalnya seperti Bapak membersihkan lapangan Membersihkan kamar mandi Ya seperti itu kan Dia akan berpikir Ya makanya Berdampak Ya akan berdampak terhadap pelanggaran yang dilakukan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton